Ya ampun mu, punyanya bule itu curly mu Udah curly, gede lagi mu Cuma sayang mu, durasinya cepet mu, gak kayak punya bapak Oh, tapi gaya remainnya gimana? Ya, mantasinya sih enak mu Namanya juga orang bule, udah gitu curly lagi punyanya, gede Hai, nama gue Sinta Ini pertama kalinya gue bikin konten Konten ini sebuah hiburan Dan konten ini bikin membuat Anda tertawa, tersenyum Dan bisa mungkin Anda membenci saya Kisah-kisah ini yang lagi booming di Medsos Jangan lupa subscribe dan share ke semua Oke, selamat beri sikap Kamu jadi, berangkat? Jadi dong mas, kan ini masalah kerjaan Kerjaan atau kerjaan Masa kerjaan Cuma berdua doang, kelompok Karena ini kan bisnis Bisnis produk Terus gimana? Mas jadi, izinin aku Bukan berangkat kesana? Rasanku gak enak Seperti, ya kamu kayak ada sesuatu aja yang menurut aku tuh Ya gak mungkin lah Kalaupun memang kamu berangkat ke Lombok Ya kamu ada asisten yang bisa menemani Masa asisten dilarang? Ya Pak, ini kan masalah kerjaan Ya aku Tanya sendiri aja Iya memang masalah kerjaan Cuma pertanyaanku adalah sama kamu Kenapa hanya kamu yang boleh? Kenapa asistennya gak boleh? Ini bisnis mas Karena ini suatu kerjaan Jadi mau gak mau aku emang harus Profesional Jadi gimana? Mas, izinin aku apa enggak? Enggak Kalaupun aku harus ngejinin Aku harus ikut Pokoknya aku harus ke Lombok Pokoknya aku harus kesana Karena aku berdua sama flyin aku Ya itu Yang jadi bahan pertanyaan aku Kenapa harus berdua? Ya mas, gue usah cemburu lah Ini bukan masalah cemburu Ya sekarang Gue punya bini kayak lu Lihat posisinya Bini gue Lu lihat Badan lu Bodi lu Segala macem Dada lu Kemana-mana Secara apa? Klien gue nanti Eh klien lo nanti gimana? Gak usah bersama buruk Ijin gak diijinin Saya berangkat Bukan masalah prasangka buruk Ini tugas suami menjaga lu Ya kalau cuma masih di Jakarta Masih aman lah Tapi ini di Lombok Bisa aja lu ntar enggak pulang Mas harus percaya Aku gak mungkin apa-apa yang disana Karena aku kan kerja Sudahlah Gak usah Berdebat sama aku Kalau kamu mau berangkat Resikonya kamu tahu Gak ada izin dari suami Berarti Kamu siap Dengan resikonya Tetap aku mau berangkat kesana Ya kamu tahu resikonya apa? Ya sudah Ya kita harus cerai Kalau kamu memang harus berangkat Oke kalau memang mau cerai Aku bisa cari yang lebih Aku masih bisa cari yang lebih kaya Aku seksi Aku cantik Seksi cantik Lu gak sadar Cantiknya lu Seksinya lu Dari siapa? Kalau bukan karena Gue yang melakukan itu Ya gak akan Lu jadi seperti ini Udahlah Gak usah lu berdebat Jujur aja Lu pasti punya hubungan sama dia Gak mungkin Aku gak Seperti yang mas pikirkan Kamu itu seksi dari aku Kamu cantik dari aku Sekarang Kamu bisa bilang sama aku Kalau Kamu bisa Cerai dan mendapatkan suami lain Eh Lu pikir Lu itu cuman gadis kampung Yang gue bawa Dan lu berubah seperti ini Dan lu sekarang mulai berlaku Ya Aku bisa cari uang sendiri Bayar perawatan aku tuh mahal Ya perawatan lu yang ngebayar mahal Karena apa? Karena duit dari gue kan Job-job yang gue kasih kan? Enggak juga Karena aku kerja Aku punya uang Ya kerja karena dari gue Aku juga punya uang Tantang mas Aku juga bisa Bisa apa? Kenapa lu tersenyum? Bisa perawatan diri Ya iya Ya perawatan diri itu mahal Yang bilang perawatan diri itu pura siapa? Gue ngerawat lu Bia mahal Karir lu Biaya infotainment lu Segala macem Ya Lo kerja apa? Ngonteng? Gue kerja lah Kerja tapi pakein lo begitu Kayaknya lo begini Kebuniaan aku begini Jangan bersembarangan Ya udahlah Sebelum Gue izinin Lu jangan berangkat Lu tunggu disini Gue telpon dulu Sebelum gue bilang berangkat Lu jangan berangkat Ya udah terserah Mau mas telpon siapa kek? Apa lagi? Ditunggu aja Ya baik kalo gitu Eh Bapak lancip Eh Iya bu Bapak ada bu Ada Di dalam Di dalam Lagi ngapain bapak bu? Lagi kan lagi tiduran Biasanya Ibu selalu berdua Sama bapak disini Iya Tadi aku abis diikut Sama bapak Loh Ibut apa bu? Iya Masalah itu Kemu Terus Aku gak diizinin Sama bapak Loh Masalahnya kenapa Gak diizinin Ya aku kan ada SDS Ada kerjaan Aku disana Malah bagus itu kerjaan Bapak seharusnya Gak diizinin Iya Kan gitu kan Istilahnya Buat nambah-nambah Penghasilan Iya kan Ingat Tapi ya gimana ya Bapak Keke Aku gak boleh keluar Kota Ibu berangkat Sama siapa? Aku berangkat sendiri Sendiri? Disana ketemu siapa? Tepung selain aku Sendiri juga? Iya Jadi berdua dong disana? Iya Aku berduanya Oh Berdua disana? Pantesan Bu Kalau gitu Ibu Ini sih Apa namanya Baju Ibu Kedinginan ya Bu ya? Enggak Emang aku suka pake pakaian Bikin dingin Cek sih Oh Menurut aku sih Bu ya Kalau Ibu mau bisnis Boleh-boleh aja Bu Ya Bapak harusnya Nginjinin Ya kan? Maksudnya Maksudnya Aku kan mau kesana Aku kejutan Bapak Maksudnya kejutan apa Bu? Aku Buk Ini Mau gedein Ayudara Ibu mau digedein Itu bukan yang udah gede Bu Ini belum gede Lu sekolah 38 Aku mau gedein lagi Bu Sekolah 42 Cuma Nginjinin Bu Kalau ngedein sih Boleh Yang saya denger Gedein itu Makin seksi Bu Cuma Kenapa bilang Mau sama saya Bu? Jadi saya gak boleh ngomong sama siapa-siapa Iya Nah Bu Kalau menurut saya begini Bu Coba lihat garis tangan itu Yang kiri Eh yang kanan Yang itu Iya Ini Barangkali nih ada garis rejeki nih Untuk Ibu Masih sih bawa sih Iya Soalnya Kalau menurut garis disini Tidak ada halangan Bu Ada seseorang yang sedang memperhatikan Bisa aja Bang Lanjir Gini Bu Ada yang memperhatikan Ternyata Kalau dibesarkan itu Lebih baru Cuma ukuran sebenarnya berapa sih Bu? Ukurannya 38 38 Jadi yang ini 38 Yang menurut aku masih kecil Bu Kalau melihat urat dari sini ya Bu ya Yang 38 ini bisa cocok dulu Oh gitu Cuman Ya gitu Bu Kalau ukuran 38 Misalnya kalau dirabak sama orang Itu biasanya gak berasa Makanya harus dites dulu Ibu Kamu bisa aja Tenggak Tenggak cip Ibu Kalau gak dites dulu Nanti pas dirabak sama orang Ibu kaget Kan lebih baik Coba dulu Masuk sih Iya Bukan sama ibu dirabaknya Terus sama siapa Ya kan bisa minta tolong Sama sayang gitu Bu Malah cip Gimana sih Tapi boleh juga sih Tapi jangan ketemu bapak Ya enggak Kan bapak lagi tidur tadi Iya Kalau cuman pegang sedikit aja Boleh gak? Boleh Caranya gimana ya Bu ya? Ya Pegang aja Bu Saya sih Bisa megang Bu Tapi harus ditutur Harus apa namanya Harus dibimbing Apa dibimbing? Iya Yaudah sih ini Gimana? Bu Gede gak? Bu 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 Rasanya gimana? Kayak dilombok ya Ah bener Cip Dada dateng cip Eh Bos 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 Saya Ini bos Tadi maafin banget bos Saya ada Ada apa tadi ya? Oh iya Ada kejadian di jalan tuh Aduh anak kecil Hampir keserempet motor saya bos Lo buat telfon-telfon Susah Taunya udah disini Enggak bos Jadi Nyuruh saya Belanja itu Alat-alat bos Enggak Udah gini Lu temenin bini gue Kelombok Ah yang bener bos? Iya Ibu mau gak? Boleh banget cip Boleh dong Bos Saya pokoknya akan jaga 24 jam bos Bila perlu saya ada di sampingnya terus bos Iya Tapi kan dia gak boleh asistennya ikut katanya Jadi lo mesti ngumpet-ngumpet Nemenin dia Lo selidikin aja tuh kliennya siapa selingkuhannya kali Oh iya bos Siap Gak apa-apa kan bu? Gak apa-apa Barangkali nanti ada percobaan disana gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa tenang aja Iya Saya juga paham bos Tenang aja bos Pokoknya nanti saya akan liatin kliennya Iya Gak jauh beda sama bos Paling kliennya bos Namanya orang-orang besar ya kan? Kamu ganti kostum dulu Jangan sampai pakai baju gitu Entah si Lancip ngeliatin kamu lagi Iya mas Nanti aku ganti baju dulu Nah iya-iya aja Cip lo juga matanya jangan akal Enggak bos Ini Maaf bos Saya mana berani sama istri bos Saya jagain 100% bos Kan gue tau lo Iya bos Bini cera bini temen lo mbak Jangan bini bos lo mbak Aduh bos Cerita lalu bos Saya kan udah sadar bos Nah si bos Tenang aja bos Yaudah Lo siap-siap dulu cuman sama bini lo Gue mau tidur dulu bentar Capek gue ngedit Ganti baju dulu ibu Iya aku mau ganti baju dulu Boksa deh Boksa Aku kemakan Tidak Tidak kakak Bos Selamat tidur bos Saya siap nih Ntar Ongkosnya kirim Ke nomor rekening saya bos Ya Udah tenang Ada Eh bu Kenapa masuk angin Ibu 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 biasa Namanya perjalanan jauh bu Bu Ngomong-ngomong Tadi barang udah saya masukin ke garasi semua Soalnya kan gak ada orang lagi Kayaknya bapak nih belum pulang bu Makanya kan kita buka pintu Gak ada orang Ibu kenapa sih bu Aduh aku kayaknya hamil deh Ibu Amil sama siapa Amil sama siapa Sama pelayanan aku Kau bu Masa sih bu Ibu Nah ibu bukan yang gedein payudara disana Sebenarnya Aku tuh Bilihan sama pilihan Pelayanan aku Pacar aku Oh pacar Ibu jadinya Iya Oh jadi janjian disana Ketemuan Terus apa yang diobrolin disana bu Aku minta Pertama jawabannya dia Oh Aku mau Bu Bu Ini jangan Sampai ketahuan bapak Kalau begini bu 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 Gimana nih bu Aku mau ruang Bu Berut aku Coba deh bu Ya kira Aku hamil Aku hamil Kayaknya bu Tapi gak ada yang gerak-gerak bu Yang ada gerak-gerak yang diatasnya bu Iya ya Kalau hamil Berarti kan bukan anak bapak Bu Iya Iya Makin nyemuk Makin nyemuk Iya bu ya Iya bu Iya bu Memang tanda-tanda orang hamil itu Ininya gede bu Iya Cuman Gimana ya Saya kan cuman jagain aja bu Saya cuman disuruh liatin Apa yang dilakukan Bu Saya bingung bu Apa ibu harus pergi dari sini Iya Gimana caranya bu Kan bapak mumpung belum pulang nih Bapak mumpung belum pulang Kalau ibu mandi dulu Mandi dulu deh biar seger Aku udah mandi bu Mandi dimana Perjalanan jauh Keringat ibu aja Sampai meleleh-leleh begini Tuh Iya deh aku mandi lagi deh Nanti aku mandi lagi Iya Mandi dulu biar seger bu Bu Apa bu Aduh Apa lagi sih bu Bu Tolongin aku bu Ah Tolongin gimana bu ya Gimana spidernya ini Degugurin maksudnya Iya Ya Masalah digugurin sih bu Masalah digugurin sih Ya bisa aja bu Kan itu proses Harus pakai obat Harus pakai ini Kan saya harus nyari dulu Saya memang kasian sama ibu Sama bapak Ibu udah baik banget sama saya Udah beli baju saya bagus-bagus Saya kan kerja disini udah lama sama ibu Saya kasian juga sama bapak Saya jadi bingung bu Ya mau gimana lagi bu Udah terjadi gimana bu Aku juga sayang bu Sama bapak Tapi kan bu Bapak kan lebih sayang sama ibu Saya juga kasihan sama ibu Ya mau gimana bu Tolongin kamu cariin obatnya bu Kalau ibu mau nyariin obat Ya berarti saya harus pergi dari sini bu Bu Sebelum saya nyari obat Ada satu hal yang penasaran Saya pengen nanya sama ibu Apa mu? Ibu Ibu Kok bisa jadi begini Waktu main sama si bule Itu bagaimana rasanya bu Ya ampun mu Punyanya bule itu curly mu Ya ampun mu Udah curly Gede lagi mu Cuma sayang mu Bu rasanya cepet mu Gak kayak punya bapak Oh Tapi gaya mainnya gimana? Ya mantasinya sih enak mu Namanya juga orang bule Gede itu curly lagi bunyanya Gede Aduh bu Gimana kalau punya saya ya? Ya bu Emang punya bangku? Gimana? Aduh bu Saya juga bingung Kalau bule kajar ibu gak puas Ya gimana ya? Bapak durasi panjang Tapi Kecil ya? Iya Terus Kalau saya Pengen di Di itu bu Gimana ya bu? Ayolah bu Bantu aku enak mu Gimana ya bu ya? Bu Masa yang bantu bapaknya ya bu? Bantu aku bu Bu Saya juga Kan harus nyari obat Ya udah Kamu di obat buru disana Ya bu Saya harus nyari obat buru Jadi nanti Ibu tunggu disini Ya? Jangan kemana-mana Ya bu Oke Aku tumpulnya obat mela Ya bu Cium 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 Yaudah salah Nanti jangan lupa ya Ya bu Aduh gimana ya? Aku ini sebenarnya hamil apa enggak ya? Kan tanda-tanda orang hamil itu kan banyak Apa aku kegemukan ya? Mudah-mudahan sih gak hamil Tapi kok payudaraku makin gede ya? Please kasih tau dong Kira-kira akunya hamil apa enggak? Belumpah Nanti jangan kan Aduh admired endlich acuyat let